Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, sederhana dan pastinya murah meriah Pengen tau hari ini kita mau masak apa? Oke deh, simak videonya ya Ayo lengkap pertama, kita siapin bumbu-bumbunya seperti yang tertera dalam video Lanjut, kita kupas, disini ada terong batik ya Secukupnya aja, langsung dibelah jadi dua ya Untuk terongnya, misalnya teman-teman gak ada terong batik, boleh diganti dengan terong ungu atau terong ijo ya Lanjut, tambahkan setengah papan tempe ya Langsung dipotong-potong kasar seperti ini Lanjut, panaskan minyak dan kita akan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan ya Angkat, kemudian kita bisa tiriskan dulu Nah disini ada ikan tongkol, cuma setengah ya Jadi gak apa-apa buat tambahan, potong-potong seperti ini aja Lalu kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan Lanjut, potong-potong tomatnya Ini sengaja dipotong gede-gede seperti ini ya teman-teman Biar terlihat seger Saya pakai tiga buah ya, kalau tomatnya kecil-kecil boleh lebih banyak lagi Lanjut, kita akan haluskan bumbunya Masukkan bawang putihnya 5 siung Kemudian kemiri ya sudah disangre 3 butir Cabai rawitnya 5 buah Lalu ada bawang merahnya Saya pakai 7 siung Garam 1 sendok teh Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh Lalu tambahkan sedikit air Dan kita akan proses sampai halus Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya Aduk sampai yang harum ya Tambahkan lengkuas Daun salam 2 lembar Kemudian masukkan terong Lalu tuang sedikit air Kurang lebih 200 ml ya Tambahkan rawit utuh Secukupnya aja Kemudian tomat yang diiris Gede-gede tadi Masuk juga Aduk merata Setelah mulai mendidih Kita boleh masukkan Tempenya ya teman-teman Dan juga ikan tongkolnya Lanjut tuang santan kental Disini saya pakai 500 ml Aduk merata Dan masak pakai api kecil Sampai mendidih dan matang tanak Ini menu sederhana banget Tapi asli menggugah selera Oke terakhir kita boleh tambahkan Irisan daun bawang Biar makin sedap Kemudian kita bisa sajikan ya Asli enak banget Tongkol terong tempe kuah santan Yang enak banget Siap untuk Jadi menu keluarga tercinta Oke semoga informasi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati